Intro Hai Sportmania dimanapun Anda berada, senang sekali saya Selvina kembali menjumpai Anda dalam Sportive, Sport dan Otomotif. Dan seperti biasanya, dalam satu edisi kami akan menayangkan dua cabang olahraga dan satu otomotif untuk Sportmania. Kali ini kita akan membahas seputar cabang olahraga bola basket. Namun ada yang menarik, karena kali ini olahraga bola basket tidak dilakoni oleh mereka yang memiliki fisik normal, melainkan oleh teman-teman disabilitas. Untuk menjadi sehat, kita perlu berolahraga. Olahraga bisa dilakukan siapa saja, termasuk oleh teman-teman kita yang memiliki keterbatasan fisik atau disabilitas. Basket adalah salah satu cabang olahraga yang bisa dilakukan oleh penyandang disabilitas. Tentu ada sedikit perbedaan antara basketbol pada umumnya. Di sini olahraga basket menggunakan alat bantu, yakni kursi roda, khusus bagi penyandang disabilitas. Sportmania tentu ada perbedaan antara basketbol yang dilakukan oleh mereka yang memiliki fisik normal dan juga basketbol khusus disabilitas. Dan pada Bali Cup kali ini khusus memperbutkan juara basketbol. Untuk membahas lebih jauh basketbol untuk mereka yang disabilitas. Saat ini saya sudah bersama dengan atlet kebanggaannya Bali. Siapa lagi nih? Siapa yang gak kenal Pak Wayan? Damai. Halo Pak Wayan. Halo. Oke. Bisa diceritakan sebenarnya apa perbedaan antara basketbol yang dilakukan oleh mereka yang memiliki fisik normal dan juga yang khusus disabilitas? Memang ada sedikit perbedaan, cuman aturannya itu sama. Kita bedanya pakai wheelchair, kalau kita nabrak, kita fall, atau kita pas syuting, misalnya kena tangan gini, juga fall. Dalam basketbol itu ada istilahnya kayak poin. Dan setiap disabilitas itu punya kekurangan dan kelebihan yang berbeda. Seperti aputasi. Kalau aputasi itu disebut dengan high pointer. High pointer itu gerakannya lebih lincah dan badannya lebih tinggi atau yang bagus untuk syuting. Kalau kayak saya ini, saya namanya low pointer. Low pointer, jadi disabilitas saya lebih keras ketimbang yang high pointer. Kenapa? Karena saya kan polio. Biasanya masalah di pinggang. Pinggang itu yang kalau ngambil bola, ngambil begini bolanya, jadi nggak bisa angkat sendiri. Kalau misalnya kayak mbak kan, ngambil bola, bangun sendiri bisa. Kalau saya nggak, saya harus pegang ini. Berarti ada kelemahan di sini. Yayasan Bali Sport Foundation untuk ke-6 kalinya menyelenggarakan turnamen Bali Cup International Wheelchair Basketball. Bali Cup kali ini diikuti oleh beberapa negara, yakni tim Bali, Jakarta, Kamboja, Singapura, dan Perancis. Sementara untuk tim putra diikuti oleh Bali, Kamboja, Jakarta, Perancis, Malaysia, dan Singapura. So kita mulai 2013, pertama kali pakai dua tim saja, Singapura dan Bali, Indonesia. Plan-plan setiap tahun, maju, tambah satu tim, dua tim. Dan 2017 kita include bola basi, kursi roda untuk perempuan. Kita bantuan untuk bisa latihan, untuk alat, untuk ada workshop klinik di luar negara. Tahun ini, atlet perempuan bola basi, kita kirim ke Thailand. Satu sepuluh hari di Thailand, dengan ada tim dari negara lain juga, ada workshop di sana. Jadi kita bantuan banyak, hasil bisa lihat, tanggal juara tiga hari. Dalam pertandingan final putra, tim Perancis keluar sebagai juara pertama, setelah mengalahkan Malaysia yang berada di posisi kedua. Sementara di tempat ketiga, diduduki oleh tim Kamboja setelah mengalahkan Singapura. Sementara untuk Putri, yang setiap timnya berjumlah tiga pemain, keluar sebagai juara pertama, yakni campuran Singapura-Perancis setelah mengalahkan Kamboja. Dan di tempat ketiga, ditempati tim Putri Bali setelah mengalahkan Jakarta. Prestasi tim Putri Bali cukup membanggakan, mengingat persiapan yang dilakukan untuk mengikuti turnamen ini hanya tiga hari. Namun berkat semangat, kerja keras, dan kepercayaan diri yang tinggi, akhirnya menghasilkan prestasi. Kayaknya masih kurang ya, kalau kita nggak tanya-tanya dengan salah satu atletnya. Oke, siapa yang nggak kenal? Ratni nih, halo Ratni. Oke, Ratni gimana rasanya udah juara tiga tadi? Senang pasti, karena ini kan pertama kali kan ada versi woman-nya. Biasanya kan yang lalu-lalu itu, biasanya three on three-nya yang pertama kali. Biasanya kita main juga sama negara lain, biasanya campur, tapi sekarang wakili Bali ya, senang banget. Apalagi ditambah dapat juara tiga. Wow, apa nggak sulit melawan atlet-atlet dari negara lain yang notabene, kalau saya lihat badannya lebih besar, seperti itu lebih tinggi, sulit nggak? Pasti, karena kan kita kebetulan juga pemain Bali kan, posi bodinya itu kan pendek-pendek semua, yang tim lain juga bodinya tinggi-tinggi, itu sih kesulitannya. Terus juga ditambah, basic kita kan pemain rugby ya, bukan pemain basket, itu sih nge-shootnya itu jadi masalah. Tapi kan di rugby juga keras juga ya. Lebih keras sih dari ini, lebih keras. Jadi dari rugby ke basket ya sudah cukup mudah lah untuk adaptasi kali ya. Iya, sedikit tidaknya peraturan itu sama. Oke, gimana rasanya main di Bali? Rasanya banyak serunuk, dapat bermain dengan atlet-atlet yang banyak kuat, dan kita boleh belajar antara bersama-sama. Kalau dilihat Bali kuat nggak? Banyak kuat. Kuat? Kuat. Oke, saya ingin tahu gimana tanggapannya, gimana rasanya ya dengan adanya Bali Cup 2019 di Bali. Berapa rasanya? Oh, dari dulu 2019 kami dari Singapura dengan Bali, bekerjasama tangan dengan tangan untuk membinakan, tolong Bali membinakan tim basketbol, tim atlet basketbol. Dan dari dulu hingga sekarang, kita sudah jalan jauh dan Bali sudah progres. Dari turnamen ini tim Bali dapat belajar pengalaman dari tim-tim luar negeri supaya lebih berprestasi. Misalnya dalam hal jadwal latihan yang lebih kontinu, meskipun sering terkendala dengan sulitnya membuat tim yang solid karena rata-rata bekerja. Sementara pemain luar negeri, rata-rata mereka pemain profesional. Di sini kan kita punya klub tidak selalu kontinu, ada aja atlet baru, ada yang keluar. Jadi kita tidak bisa pikir gitu. Kalau mereka di luar negeri itu kan kebanyakan digagilah langsung oleh pemerintahnya. Lebih profesional dan latihannya lebih sensitif gitu. Jadi lebih instant gitu. Lebih apa namanya, giat. Continue. Mungkin satu minggunya mereka latihan hanya lima kali atau satu hari tiga kali. Kalau Bali kan kita kan swadaya ya karena kita ya di Bali Sport ini suka-suka gitu. Teman datang dari jauh, ikut gabung basket. Tapi kita punya schedule hari Rabu satu kali aja jam 6. Dan perbedaannya yalah kita di sini itu kan semua pekerja. Mereka yang datang ke sini itu kan mereka punya rutinitas setiap hari bekerja. Bekerja di kantoran, di mana gitu. Jadi tidak fokus gitu. Bagi para peserta, manfaat yang bisa diambil dari pertandingan ini yakni tumbuhnya rasa percaya diri dan tentu saja dapat menambah banyak teman. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.